Sungguh meja liburan yang indah, inilah yang aku inginkan untuk ulang tahunku. Seseorang datang, aku akan membuka pintu, aku ingin tahu siapa itu. Halo, bunga untuk anda. Indahnya. Betapa banyaknya permen, mantaku terbelalak. Wah, bahkan ada air mancur coklat. Aku akan coba mencelupkan popcorn dan marshmallow ke dalamnya. Sangat lezat. Aku akan mencoba sesuatu yang lain. Betapa aku sangat suka coklat. Aku akan menaruh bunga di dalam vas sebelum para tamu tiba. Itu saja, bagus. Aku akan mencoba biskuit. Jennifer, apa yang kamu lakukan? Pestanya bahkan belum dimulai dan kamu sudah makan semuanya. Maaf, Mia, aku tidak bisa sabar menunggu. Air mancur coklat ini sangat enak. Berikan padaku. Apalagi, seharusnya ada di meja liburanku. Oh, tidak. Kamu merusak pakaianku dan menumpahkan air mancurnya. Aku tidak akan membiarkan kamu lolos. Awas, mari kita lihat siapa yang menang. Aku yakin aku akan membuat Anda dalam tantanganmu. Aku tidak yakin, aku bertekad. Aku akan sulit membuatku bingung. Strawberry segar itu enak. Nah, semuanya dimulai dengan kegagalan. Aku tidak akan mengatakan itu. Aku mendapatkan strawberry yang harum dan matang. Coklat membuatnya lebih nikmat. Aku sangat senang aku bisa meyakinkan ini. Mungkin kamu mau, Mia? Mengapa kamu menggoda aku, Jennifer? Ini tidak adil. Aku hanya ingin bersenang-senang. Strawberry ini milikku dan hanya aku. Oh, betapa segarnya. Cocok dengan coklat. Berhenti melempar. Aku tidak suka. Ayolah, itu terjadi tidak sengaja. Aku datang dengan sesuatu. Apa kamu menggoda aku lagi? Aku tidak akan membelinya. Aku hanya ingin menunjukkan satu trik. Ternyata bagus, bukan? Bukan itu saja. Sekarang angka yang mematikan. Aku akan menangkap semua buah beri dalam coklat dengan cepat. Mulai. Oh, tidak. Ada yang salah. Semua sudah lewat. Ya, aku tertutup coklat dan kehilangan stroberiku. Kamu layak menerima itu. Itu salahmu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melakukannya dengan lada. Aku pikir jauh lebih sulit untuk memakannya daripada menangkap stroberi berlapis coklat. Aku tidak yakin apakah aku menyukainya. Tapi aku tidak bisa memilih. Aku dengar bahwa lada kadang ditambahkan coklat. Aku tidak bisa membayangkan mengapa. Itu sangat menjijikan. Tapi aku bisa mengatasinya. Kamu lihat. Mia, kamu memerah. Karena aku terbakar. Mulutku terbakar. Tolong. Apa yang harus aku lakukan? Aku panik. Bisakah kamu memberi segelas air? Oh, kamu bisa meminum coklat. Tuh, lebih baik. Tapi aku merasa sedikit pusat. Aku akan beristirahat sebentar. Oh, bukan ini. Kamu membakar stroberiku. Maaf, ini tidak sengaja. Tidak sabar untuk mengetahui apa yang ada di balik selimut itu. Aku punya skitos. Aku sangat senang mendapatkannya. Apa yang kamu punya? Mari kita cari tahu. Wah, ikan mentah. Jiji baunya sangat busuk. Makan yang cepat dan kemudian buah busuknya akan berhenti. Ini adalah hal terburuk yang pernah aku lihat. Mari kita lihat bagaimana kamu menangannya sekaligus. Jangan menyodorkan ikan itu ke aku. Hiruplah sendiri. Kamu sangat baik. Tidak. Boo. Boo. Mengapa kamu menakutiku? Ups, kukulannya. Sekarang ambil ikanmu dan selesaikanlah. Kamu benar-benar dalam satu hal. Kamu harus melakukannya sesegera mungkin dan lupakan saja. Itu saja yang aku lakukan. Ini pemandangan yang mengerikan. Aku senang sudah berakhir. Waktunya untuk Skittles. Aku telah menemukan sesuatu. Saatnya untuk menjalankan rencana. Dengan bantuan sendok, aku bisa menyendok permen dan mengisinya dengan coklat. Aku pikir ini akan sangat nyaman. Bisakah kamu suapi aku? Jangan repot-repot, Jennifer. Tidakkah kamu lihat? Aku sibuk menerapkan rencana brilianku. Akhirnya aku bisa merasakan Skittles dalam coklat. Tuhan, ini sangat lezat. Aku tidak ragu. Aku juga harus mencobanya. Yummy. Sekarang kembalikan permenku ke tempatnya. Serahkah apakah kamu benar-benar merasa kasihan dengan satu permen untuk temanmu? Lihat, kita menjatuhkan Skittles di air mancur coklat. Ini untuk yang terbaik. Hmm, sungguh menyenangkan. Aku masih mencobanya. Tidak, tidak lagi. Aku sudah mengatakannya. Aku akan mengingatnya. Kita lanjutkan. Mari berfoto bersama. Sungguh burger yang lezat. Kebahagianku tidak mengenal batas. Apa yang kamu makan? Kue yang besar dan indah. Creamy ini sangat menarik untukku. Apa yang kamu lakukan? Jangan pernah menyentuh kueku dengan tangan kotormu. Lebih baik makan burger. Kamu betul. Ada yang harus aku lakukan. Taburi dengan coklat dan cobalah. Aku sangat tertarik dengan apa yang terjadi. Aku belum pernah mencoba burger dengan coklat. Iyuh, dan sebaiknya kamu jangan mencobanya. Bodoh, sangat jelas. Ini tidak kompatibel. Aku tahu cara memperbaikinya. Kamu hanya perlu memakan semua yang ada di dalamnya. Timun, tomat, selada, roti, dan saus akan menjadi hidangan utama. Dan roti berlapis coklat akan menjadi hidangan penutup. Oh iya, hampir lupa kejunya. Keju juga harus dimakan. Rasanya lezat tanpa coklat. Lihat roti yang digoreng ini. Bagaimana mungkin kamu tidak menyukainya. Secara pribadi aku sulit untuk menolaknya. Ngomong-ngomong aku sudah makan enak. Saatnya untuk yang manis-manis. Baiklah, segera selesai. Bersabarnya sedikit lagi. Aku hampir memakan semuanya. Nah, ada roti yang tersisa seperti rencana. Saatnya untuk mencelopkan di air mancur. Ini akan berubah. Menjadi kue atau roti lapis. Terlihat dan baunya luar biasa. Oh, betapa lezatnya. Aku sangat senang. Sudah selesai. Sekarang aku bisa mencicipi kueku. Tapi bagaimana cara mengambilnya agar tidak kotor? Oh, aku tahu. Kamu harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Jadi akan jauh lebih mudah untuk mencelopannya ke dalam air mancur coklat. Aku melakukannya dengan cukup baik. Aku hanya perlu sedikit cepat. Kemarilah sayang saatnya untuk mandi coklat. Aku yakin aku akan membuat ledakan manis. Tidak mungkin sebaliknya. Terlihat luar biasa. Hmm, saatnya untuk mencicipinya. Hmm, kamu akan menilai jilat jari-jarimu seperti yang kukira. Biarkan aku mencobanya. Tolong kita teman, ingat. Ini tidak mengubah apapun. Tidak. Ah, baiklah. Aku harus memberi pelajaran kepada para gadis rakah ini. Dia tidak pernah berbagi denganku. Aku akan menambahkan toa basko ke dalam air mancur. Mari kita lihat bagaimana dia berbicara setelah itu. Aku yakin dia tidak akan suka rasa yang pedas. Beberapa tetes saja sudah cukup. Sekarang aku hanya akan menunggu. Aku ingin suplemen. Rasanya sangat lezat. Tidak bisa berhenti. Kamu betul menyukainya? Betul tentu saja. Tapi mengapa pedas? Seluruh mulutku terbakar. Aku perlu minum coklat panas. Oh, ini tidak membaik. Apa yang terjadi? Seperti aku semakin terbakar. Tolong. Nah, dia minum terlalu banyak coklat dengan tabasko. Aku harus membereskannya. Apakah benar-benar tidak ada pilihan lain? Meskipun tidak masalah, yang penting bahwa hal itu menjadi mudah bagiku. Kue yang sangat indah. Aku siap memilih dekorasi untuk kue milikku. Wow, permen cacing. Itu hebat. Mila, lihatlah betapa banyaknya. Sekarang giliran kamu untuk memutar rodanya. Aku khawatir aku akan mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan. Aku tahu itu. Cacing asli itu menjijikan. Tuh, mereka sangat jelek sekali. Aku tidak bisa menaruhnya di kueku. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Mau tidak mau, kamu harus melakukannya. Aku akan melakukannya sambil menutup mata. Oh, tidak mereka bergerak. Ini sungguh mimpi buruk. Kenapa kamu menaruhnya sedikit? Kamu harus merumpahkan semua. Aku tidak menyangka kamu sekejam itu, Kate. Aku pikir selama ini kita adalah teman. Ya, ini memang pertunjukan yang terbaik. Lagipula ini bukan salahmu. Tetapi inilah aturannya. Aku tidak ingin memasukkannya ke dalam mulutku. Cacing-cacing itu hidup. Aku tidak akan selamat. Aku harus makan kue ini tanpa dekorasi cacing. Uh, rasa kue ini tidak ada rasa cacing. Aku pikir ada sesuatu merayam di wajahku. Oh, tidak. Cukup sudah. Cacing itu lagi. Aku sangat murah mereka. Bahkan merangkak kerambutku. Kapan ini akan berakhir segeranya? Bisakah kamu lebih berhati-hati? Sekor cacing terbang tepat di bawah hidungku. Untungnya kamu memakan semuanya dan yang tersisa hanyalah permen cacingku. Aku tidak bisa memikirkan dekorasi yang lebih baik. Aku yakin mereka tidak hanya menghiasi kueku, tapi juga akan membuatnya jauh lebih lezat. Lihatlah betapa cantiknya mereka. Itu membuat aku ingin mencobanya. Halo. Ini benar-benar luar biasa sekali. Dan ini sangat lezat. Kamu tahu aku bisa makan seluruh kue dalam sekali makan. Aku tidak bisa memikirkan kombinasi lebih baik. Kit, kamu bisa memberi aku hadiah. Setidaknya kamu bisa memberiku satu gigitan saja. Tolong banget. Kamu kosong macam apa ini? Kamu bahkan tidak perlu berharap untuk itu. Aku tidak mengharapkan jawaban lain. Tidak apa-apa. Aku akan memberimu pelajaran. Apakah itu serangan? Aku dapat melindungi kueku. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Pertahankan dirimu. Kamu membela diri. Aku tahu cara menyerang. Pidikan yang luar biasa. Kamu sangat bagus. Aku akan melakukan apa saja demi kue. Aku kak lah. Aku tidak akan bisa mencicipi kuenya. Aku akan mengingatkan kamu tentang itu. Aku pun punya rencana baru. Hei, apa yang kamu lakukan, Mila? Sekarang seluruh kue itu sudah pasti milikmu. Ya, itu bagus. Sangat kotor. Aku siap memutar roda terlebih dahulu. Oh tidak, aku akan terbang. Anginnya sangat kencang. Oh tidak, tidak mungkin. Ini cabai. Kamu akhirnya mendapatkan sesuatu yang jelek, bukan? Mari kita lihat bagaimana kamu melakukannya. Aku yakin kebenuntungan akan berpihak padaku kali ini. Kamu punya permain jeli rasa jeruk? Itu tidak adil. Kenapa demikian? Semua adil. Itu sudah menjadi takdir. Lihatlah betapa bagusnya permain jeli mata selai jeruk ini pada kueku. Oh Tuhan, ini adalah kombinasi rasa terbaik. Aku akan mengingat kue ini selamanya. Aku juga ingin mencobanya. Tidak mungkin. Kamu tidak berbagi denganku dan aku juga tidak akan berbagi. Gila, kau hampir menyakitiku. Setidaknya sekarang kamu tidak akan masuk tanpa izin dari kueku. Dan mengapa aku memerlukan grafuh ini? Aku akan memakannya dengan tangan aku. Rasanya lebih enak. Dan selain itu kamu bisa memasukkannya lebih banyak lagi ke dalam mulut kamu sekaligus. Aku bisa membaikkan betapa lezatnya. Kue ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Kamu benar, tapi ada satu kekurangan yang terlalu cepat habis. Kamu menyisakan permain jeli mata rasa jeruk. Bagaimana kalau melemparnya ke udara dan menangkapnya dengan mulut? Oh tidak, aku meleset. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Hanya terakhir sesungguhnya aku berhasil mencoba selai jeruk itu. Sekarang makanlah kue cabemu. Terima kasih telah mengingatkanku tentangnya. Oke, aku akan memulainya dengan dekorasi. Ngomong-ngomong ternyata cukup bagus juga. Lihat betapa bagusnya perpaduan warnanya. Sekarang mari kita cari tahu bagaimana rasa kuemu. Kita bisa melakukannya tanpa itu. Sepertinya aku tidak akan kemana-mana. Aku akan mencobanya. Aku sudah mencium bau armanya. Oh tidak, aku tidak suka. Hei, kenapa begitu? Ambillah beberapa potong sekaligus. Kamu akan lihat tidak ada hal yang baik terjadi. Jangan coba-coba mengalihkanku. Selesaikan makanan kamu. Itu saja. Aku harap kamu bahagia sekarang. Oh tidak, aku pikir akan terjadi kebakaran. Ibu aku terbakar. Sepertinya aku terlalu berlebihan. Aku harusnya tidak membuatnya makan semua cabai itu. Tunggu Kate, aku akan mengambilkanmu air. Oh, sangat melegakan. Terima kasih. Giliranku yang pertama kali memutar roda. Kaktus? Wow. Tapi itu berduri. Bagaimana aku memakannya? Tunggu sebentar. Aku pikir telah terjadi kesalahan. Roda berhenti pada kentang goreng. Oke, oke. Tidak ada cara untuk menipu. Itu benar. Kamu tidak bisa membodohiku. Sekarang aku sedang memutar rodanya. Perasaanku mengatakan bahwa aku akan mendapatkan sesuatu yang lezat. Permen karet. Naluriku benar sekali. Wow, begitu banyak macamnya. Kamu bisa saja memberi aku setidaknya satu dari mereka. Tidak mungkin. Aku ingin mencoba semuanya sendiri. Menurutku, jika kamu memadukan warna-warna itu, akan sangat cantik dan cerah. Ya Tuhan, aromanya lezat. Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk makannya. Ternyata sangat bagus. Aku ingin sekali mendapatkan kue seperti itu. Kamu tidak harus menggunakan semua permen karet untuk dekorasi. Kamu bisa makannya sendiri untuk bersenang-senang. Kamu benar. Lihat. Aku punya hati. Wow, itu benar-benar bagus. Menurutku ini akan melengkapi seluruh komposisinya dengan sempurna. Ini jenius. Kamu adalah dekorator yang luar biasa. Terima kasih. Momen besar akhirnya tiba. Kamu akan mencoba apa yang aku punya. Aku tidak meragukan kelezatannya. Oh iya, kamu 100% benar. Aku tidak akan berhenti sampai aku memakan semuanya. Kit, tapi kau sangat berantakan. Dimana sopan santun kamu? Aku saja, kamu hanya iri padaku. Oh iya, aku benar-benar lupa bahwa kamu bisa membuat gelembung dari permen karet. Mungkin kita harus berhenti. Gelembung itu membuat aku takut. Gelembung itu sangat besar. Itu saja. Aku harus menghentikannya. Maafkan aku. Apa yang telah kau lakukan, Mila? Aku berlumuran permen karet karena kamu. Ini keterlaluan. Tapi itu salahmu sendiri. Aku sudah menyuruhmu untuk berhenti. Oh tidak, kaktus yang berduri. Aku tidak bisa memakannya. Pikirkan sesuatu, itulah masalahmu. Aku punya ide. Aku akan mencoba memakannya. Aku khawatir gunting ini tidak bisa berfungsi. Aku punya sesuatu yang lebih kecil. Ini juga terlalu besar. Tapi gunting kuku ini pas. Sudah waktunya untuk memotong duri di kaktus ini. Duri-duri itu tidak terlihat bagus di atasnya. Itulah yang menjadi rencanamu. Brilian. Terima kasih. Aku harap sekarang aku bisa makan kue kaktusku tanpa terluka. Tapi apa yang makan waktu begitu lama? Aku sudah tertidur. Hei, bangun! Apa yang kau pikirkan lakukan? Itu menyakitkan. Cepatlah, menghias kuemu dan makannya. Aku berpikir aku menggosok kaktusmu pada parutan. Maka akan jauh lebih nyaman menggunakannya untuk dekorasi. Lihatlah betapa rata lapisannya. Aku melakukan pekerjaan yang hebat. Bagus untuk kamu. Saatnya mencari tahu seperti apa rasanya. Kaktusnya sedikit pahit, tapi secara keseluruhan tidak buruk. Itu bagus. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih. Yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Ah, ah, itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan, kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah ini tidak sulit, kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja... ...rosemary yang akan membuatnya melebih nikmat. Benar-benar. Oh, betul. Aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu menculupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Oke. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Hmm, nenek. Ini benar-benar sangat enak. Oh, yuk. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef. Tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hooray! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Sushi. Ya, diperlukan saya tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian? Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Tidak yang menarik, aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tadah, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi kokit. Tentu saya terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalam. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini. Kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak. Tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madame Chef. Kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Oh, tidak. Aku harap kalian semua bisa membuat lovel untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh, wow. Begitu banyak untuk wafel. Tidak apa-apa. Aku punya banyak tepung untuk wafel yang lezat. Oh, baiklah. Yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan. Dan ini bisa menjadi wafel terlezat. Let's go. Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul. Adonan yang sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cakang telur. Aku harap ini membuat wafel yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula. Tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu, membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan wafel. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya wafel ku agak bosong. Panas, 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 ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri, serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafel ku biasanya disiram dengan sirup mapel. Dan jangan lupa sedikit mentega itu akan membuatnya lebih nikmat. Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias wafel yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Hah? Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Ah, wafel ini apa? Yuh, dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong lho. Selain itu, kocok coklat kuiks pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan. Permen batang juga. Tentu saja, jangan lupa sedotannya. Sekarang gilalanku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya. Tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saatnya mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudara aku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Salah. Wow, sungguh setumpuk besar pop it. Aneh, aku pikir milikku rusak. Aku tidak bisa menekan tombolnya. Apa yang akan kamu lakukan? Afobe berhenti mengendusnya. Kamu tidak bisa makan itu. Salah, pop it-nya berterbuat dari selai jeruk dan rasanya lezat. Wow, wow, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Nah, tidak banyak yang tersisa. Aku melakukannya dengan cepat. Apa yang kamu lihat? Sekarang kamu. Mungkin pop it-ku juga permen. Aku rasanya tidak terlalu kaku. Oh, itu coklat. Aku bahkan lebih beruntung daripada yang aku harapkan. Coklat putih favoritku dengan permen di dalamnya adalah kombinasi yang sempurna. Aku harap aku bisa mencobanya. Itu poin yang bagus, Fobie. Aku tidak akan berbagi. Mia ada cat di seluruh wajahmu. Masalah besar. Aku bisa perbaiki dengan cepat. Itu saja. Sudah hampir bersih. Lebih baik. Aku ingin tahu selai jeruk atau coklat. Sepertinya tidak keduanya. Ini adalah ikon pop it yang sesungguhnya. Ini keren kita bermain. Ya, Tuhan ini sangat menyenangkan. Ya, aku pasti bisa menggunakannya sekarang. Wow, keripik. Ini berita bagus. Tapi mengapa masing-masing dari kita hanya memiliki satu toples? Tidak tahu. Aku pikir kita harus tetap mencobanya. Ada apa, Fobie? Aku belum mengerti. Keripiknya terbang tepat ke matamu. Itu lucu. Aku tidak melihat apapun yang lucu. Aku pikir toples itu kosong. Itu saja. Aku pasti akan segar kembali. Saatnya memeriksa apa yang ada di dalam toplesku. Aku harap ada porsi yang lebih besar. Biar aku lihat. Tidak mungkin toples ini tidak ada dasar dan juga tidak ada keripik dalamnya. Dani, lihat meja. Itu mereka. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkan mereka? Aku pikir ada selusin di sini. Dan tentu saja lebih baik. Selamat untukmu. Apa yang salah denganmu? Aku pikir aku mau menghirup bumbu itu. Aku benar-benar ingin bersin. Fiu. Sekarang saatnya untuk penyegaran kembali. Kita mulai. Kamu menghancurkan semua keripikmu. Oh tidak. Mia, jangan membuat kesalahan yang sama sepertiku. Percayalah. Aku tahu bagaimana menangani makanan. Wow, keripiknya banyak sekali. Mereka tidak akan habis. Ada ratusan tumpuk kan ini? Wow. Apakah boleh aku coba? Tentu saja tidak. Jauhi makananku. Aku bisa mengatur sendiri tanpa bantuanmu. Sungguh luar biasa. Bagaimana Anda bisa masukkan semua ini? Aku mampu melakukannya lebih dari itu. Wow. Sepertinya ada yang tersedak. Saatnya menyelamatkan Mia. Sebentar. Aku sedang dalam perjalanan untuk membantumu. Terima kasih banyak, Dani. Kamu benar-benar teman sejati. Tapi apa yang salah dengan Cola ini? Mengapa ia memersikiku kemana-mana? Sungguh mimpi buruk. Aku basah kuyuk. Aku bahkan tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Betapa banyak Kit Kats. Aku tidak akan mengatakan ada banyak sekali. Sepuluh saja sudah lumayan. Dan Fobie hanya memiliki satu pecundang. Tapi aku syukur ini pasti enak. Tapi aku yakin ini adalah yang paling lezat dari semuanya. Oh, sungguh lapisan coklat yang tebal. Bagus sekali. Aku juga menyukai waffle dalam Kit Kat. Kamu melempar remah-remahan pada kami. Maaf, itu keluar secara tidak sengaja. Kita akan mengingatkanmu tentang itu. Lain waktu, tetapi untuk saat ini Mia harus melanjutkannya dengan coklat. Aku pikir ini ada yang bagus. Betapa cerdik dan cepatnya kau menyingkirkan pemungkusnya. Keren. Aku tidak membutuhkannya sama sekali. Aku hanya tertarik pada coklat. Aku tidak bisa membutuhkannya dengan garpu dan pisau. Aku bisa melakukannya tanpa mereka. Sungguh luar biasa, enak. Ini luar biasa. Ini tak terbentuk. Ini adalah bar terbaik yang pernah ada. Kemana sopan santurnmu, Mia? Kamu tidak terlihat seperti dirimu sendiri. Satu batang permen telah jatuh. Cepat angkat. Aku tidak ingin terkena tangan panasmu. Dhani sadarlah. Kamu memiliki seratus batang permen lagi untuk dimakan. Fobi benar. Lanjutkan dengan itu. Kalian tidak bisa melakukannya begitu saja. Ini perlu pendekatan khusus. Aku telah memutuskan untuk membangun sesuatu yang besar. Kalian belum pernah melihat struktur seperti itu sebelumnya. Aku yakin. Ini benar-benar luar biasa. Aku akan membutuhkan tangga untuk sampai ke atas. Selesai. Ini adalah batu batang manis terakhir. Jangan pernah memintaku untuk turun. Di sini sangat menyenangkan. Jika kamu tidak mau, baiklah. Ini bagus untuk kita. Maafkan aku, Dani. Tapi pembangunan ini sudah selesai. Oh, tidak apa yang telah kau lakukan. Aku berusaha keras. Tidak ada pilihan lain. Kita harus mengambil langkah ini demi coklat. Dan kami tidak menyesali apapun. Ini sangat berharga. Kapan lagi kita akan mendapatkan kesempatan untuk menikmati makanan manis itu. Ini bisa saja dibuang. Di sini laku. Semoga kalian tidak merindukanku. Aku merasa sedikit pusing. Untung aku memakai helm. Betapa lucunya kamu. Akhirnya aku memiliki porsi terbesar. Seratus coklat sekaligus. Berapa banyak yang kamu dapatkan? Dani hanya perlu satu. Itu konyol. Aku rasa tidak. Aku tidak berpikir ada sesuatu yang menyenangkan tentang hal ini. Lihat. Ada lebih dari satu permen karet dalam satu kemasan. Ini bagus. Mia, maafkanku. Aku tidak berpikir aku akan memukulmu. Baiklah, mari kita lakukan ini. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana cara kipas permen karet yang sungguh ini. Aku akan lebih bagus lagi jika mereka tidak membuang sampah di mana-mana. Kamu sangat mendendam. Kalian seharusnya tidak memukulku. Apa yang kau lakukan, Dani? Ini terlihat aneh. Tapi ini sangat nyaman. Sebentar. Dan aku sudah memasukkan semua permen ke dalam mulut. Dan sekarang lihatlah gelembung-gelembung yang bisa aku tiup. Wow, kamu harusnya bekerja di sirkus. Aku harap itu adalah pujian. Jika demikian, terima kasih, Mia. Brako, itu hebat. Sekarang giliranmu, Mia. Wow, kamu melepas bumbung pusnya lagi sekaligus. Itu mengagumkan. Aku bisa melakukan trik seperti itu dengan mudah. Aku juga bisa menyedot permen karet di mulutku dengan penghisap debu. Wow, sungguh gelumbung yang besar. Aku pikir sudah waktunya aku meledakannya. Maafkan aku, Mia. Tapi aku tidak bisa menahannya. Aku lebih suka menutupi diriku sendiri. Apa yang kau lakukan, Dani? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ini mungkin karena permen karetnya ada di seluruh wajahku. Sepertinya ada sesuatu yang salah denganku. Kamu baru saja mengupas alismu kembali. Sungguh ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Aku tidak peduli ini salahmu. Tapi aku akan baik-baik saja. Sudah waktunya bagiku untuk melahatih rahanku juga. Hati-hati, Fobie. Kamu juga bisa mencahkan meja. Aku terburu-buru untuk melepaskan bungkus permen. Maaf. Apakah kamu pernah memiliki permen karet? Bagaimana kamu bisa melakukan begitu banyak makanan dalamnya? Ayolah, itu bukan apa-apa. Itu bukan masalah besar. Fobie, kemana kamu akan pergi? Berhenti, aku memegangmu. Dani tidak ada gunanya. Balonnya sangat besar. Kita harus melakukan penyelamatan. Anda jangan keluarnya. Kamu perlu menambah-nambahkan ketapel dan meledakkan balonnya. Baiklah, itu bukan ada yang buruk. Aku pikir aku bisa melakukannya. Di sana kamu lewatkannya. Biar aku di sini coba. Apa kamu yakin? Oh, gelembungku meledak. Berhasil, tapi sekarang jatuh. Aku akan mencoba menangkapnya. Oh, tidak. Kamu gagal lagi. Maaf, aku sudah mencoba yang terbaik. Terima kasih.